hai 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 balikpapan 2 Juli Hai 2020 Hai jam 739 pagi ini hujan kembali Hai dan nampaknya akan ada beberapa area banjir Hai biasanya jalan keluar dari kompleks rumah saya ini tidak banjir tapi ini nampak banjir sepertinya curah hujannya lebat sekali selokan berluat kita driving pelan-pelan saja safety first memang beberapa bulan terakhir ini balikpapan ini cuacanya tidak menentu lebih banyak curah hujannya lebih banyak dan itu tidak normal biasanya di bulan-bulan ini musim kemarau bukan musim hujan ya Hai mungkin ada perubahan cuaca global berkabut tapi jarak pandang masih normal masih bisa sekitar 200 meter kedepan tapi kalau cuaca dingin begini enaknya kalau pagi-pagi tuh makannya hangat-hangat hai 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 ya seperti yang berkuah kalau di sini balikpapan kalau yang berkuah-kuah pagi tuh enaknya CTM eh apa CTM itu namanya Cotto Makassar asli geras guys duh sepeda motor uh banjir jalur sebelah kanan banjir temen-temen yang kalau dari arah pasar pinggan ke arah auri kalau hujan yang dekat minetid oil banjir hati-hati asli terus guys terus ini bosku enaknya tidur lagi coy enaknya tidur lagi was banjir tidur lagi coy tapi kalau ngomong soal banjir balikpapan emang langganan banjir dari zaman saya kecil senak-anak ada beberapa titik di balikpapan itu yang memang rawan banjir tapi ya titiknya itu aja dari zaman saya kecil sampai besar ketua tetap aja titiknya itu aja gak ada berubah ya gak tahu sih apa penyebabnya yang pasti paret gorong-gorong udah dibesari tapi tetap aja banjir soalnya biasanya kalau pas banjir itu pas lagi air pasang ya otomatis coy air yang dari atas gak bisa kemuara karena ya gimana mau turun mau ke laut lawang di lautnya aja udah penuh lagi naik ya gak bakal turun ya lama turun sih lama nah sekarang kita disimpang laku merah tubuh KB depan bandara lihat coy lumayan coy banjir coy kayak kapal coy bukan ada keren-kerennya ha dia black gak gak tahu banjir naik motor ngebut namping mobil tanggeleng tuh sepatu om ya kayak gini coy balikpapan kan biasa orang ambil gambarnya yang pas lagi lagi cerah tuh ya kan gak seru nih kelihat nih aslinya balikpapan ini bandara internasional om banjir depannya gak tahu di bandaranya mudah-mudahan udah gak banjir lagi kayak dulu kebanyakan sih orang lihat balikpapan tuh yang bagus-bagusnya jeleknya juga banyak tapi ya lebih banyak bagusnya pokoknya pokoknya kalau dibalikpapan itu kalau lagi air laut pasang yaudah masih jendelas kayak gini ya pasrah aja otomatis foto banjir aduh pale kasihan nih pale sayur panjir panjir nah satu lagi kalau baikpapan kalau lagi musim hujan gini hati-hati juga kalau jalan di tempat yang banyak pohon-pohon gede tua hati-hati karena sering kejadian pohonnya tumbang mungkin dia sudah lelah menaungi yang di sekitarnya biar adem dia udah lelah ya kalau dibalikpapan banyak coy pohon-pohon begini cuma ya musti hati-hati kalau musim hujan musim angin nah hati-hati mudah-mudahan di depan nggak banjir lagi biasanya di depan itu di simpangan di titungan banjir karena buntuk taruhan pembuangannya dia mulai mulai buntuk tuh kan anjir kan lumayan selutut jadi kalau yang dari arah sepinggan mau ke kota di dekat tikungan apa ini perumahan total lama kalau hati-hati ambil posisi kanan jangan posisi kiri jalurnya tapi beneran nih asli jangan keras nah terus ada lagi nih yang di daerah banjir banjir pelara muka kota dari sepinggan biasa sih genangan-genangan berbanjir sebenarnya sih ini genangan ini karena saluran drenasenya yang kurang bagus tapi kalau menurut saya sih ya membahayakan juga tiba-tiba mobil laju atau motor laju masih ada dulu juga kalau yang kesemprot asli coy ini mereka kabut coy daerah sini coy daerah gunung bakaran cepatnya di depan poka kabut coy selu-selu aja yang lewat sini coy pelan-pelan pelan kenangan coy kenangan coy ya bapak itu lagi bukan saya maksud mau nyemprot pak maaf ya ini coy depan dandito kalau hujan-hujan tiati genangan air kayaknya kemarin ada dibuat udah inasen udah ditutup kali kabut coy kabut 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 parah wow ini apa mana bapak-bapak polisi bapak-bapak wujan pak atau ada panggilan kali ya emergensi biasanya kalau daerah timur sana daerah-daerah manggar sari ke dalam kalau pas laut lagi nguak naik airnya lagi pasang biasanya banjir coy daerah situ ya buat teman-teman yang disana sabar coy buat teman-teman kalau yang berkendara dalam hujan pasti hati pastikan jarak yang aman antara kendaraan yang satu dengan yang lain terutama yang pakai kendaraan bermotor hati-hati coy jangan genangan di terjang aja coy pada tahu ada lubang jadi lebih baik pelan-pelan atau hindari genangan air oke coy sampai disitu dulu ya celoteh kita pagi ini baca mendung bukan mendung hujan deras oke coy sampai jumpa coy bye